Banjir bantang disertai material lumpur masih merendam sebagian besar rumah warga di Dusun 1, Desa Loro, Kecematan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Banjir itu juga disertai gelondongan kayu yang merusak rumah warga yang berada di dekat aliran sungai. Sebagian warga sudah mulai menggali dengan alat seadanya untuk menyelamatkan barang yang terendam banjir. Ada pula yang mengungsi ke rumah warga yang tidak terdampak banjir. Kondisinya langsung masuk di dalam rumah air. Itu pintu kan dikunci tadi malam, jebol gara-gara aneh. Terus ada berapa orang di dalam rumah saat itu? Di dalam rumah tadi malam 4 orang karena 1 pergi di masjid. Yang anakku ada, yang sudah punya anak itu lari ke sana juga. Kita terjemur rapat kejadiannya? Mau sembangi seorang. Masyarakat masih ada mengungsi di desa tetangga dan desa puluh, ada yang disuruh satu, musik ke dua. Langkah-langkah kita bertahun mungkin sore ini kita siapkan tempat pengungsian sementara dulu. Karena ada masyarakat untar-untar kosong kita isi di situ, kita isi di situ luar biasa masyarakat dulu. Data sementara dari desa Rogo ada 80 kepala keluarga yang rumahnya rusak akibat terjangan banjir. Sebagian besar warga pun mengungsi di desa tetangga atau di hunian sementara yang tak ditempati. Aldriam Telara, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah